dan disini saya sudah membuatkan seperti ini ada protek untuk spekkar semuanya lengkap disini dan ini kabel-kabel yang sudah saya persiapkan seperti ini untuk di bagian proteknya ada nah seperti ini saya dapat perhatikan untuk kabel di bagian belakang yang sudah dipasang tapi belum di instalasi untuk protek spekkar ini jadi dilengkapi dengan penguat sinyal juga dan untuk selanjutnya pemasangan kabel-kabel di bagian PSU ini karena PSU ini sudah dilengkapi dengan protek atau substat dan regulator jadi di bagian bawahnya seperti ini yang belum saya rakit tapi sudah saya pasang jika semua sudah selesai saya pasang hasil di bagian depan untuk lampunya sudah saya buatkan sekarang coba kita nyalakan kita lihat hasilnya oke lampu merah nyala setelah lampu merah nyala lampu hijau langsung nyala lampu merah langsung mati berarti suara sudah keluar jadi seperti itu cara merakit power ala Ismail Dadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat dimana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa disebutkan satu persatu hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara merakit power khususnya power-power besar menggunakan trapodonat bagaimana cara menginstalasinya bagaimana cara pemasangannya dan lain sebagainya kali ini saya ingin buatkan tutorial buat sahabat-sahabat walaupun tidak sekaligus mungkin bertahap tapi saya ingin coba membuatkan sebuah tutorial tentang tentang bagaimana merakit sebuah power mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat dan tidak maksud hati untuk menggurui sahabat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai dengan pengalaman saya khususnya pribadi karena disini sudah ada chip power atau transistor finalnya yang sudah dibuat oleh teman kita karena teman kita ini cukup senior juga di dalam bidang merakit power tapi kadang-kadang kalau senior itu pada merasa tidak puasnya dengan cara rakitnya sendiri jadi sahabat kita ini ingin coba bagaimana hasil buah tangan atau karya dari saya jadi buat sahabat-sahabat bagaimana hasilnya untuk pemulaan sebuah perakitan power yang di bagian kabelnya yang sudah saya pasang jadi sahabat bisa saksikan video saya berikut ini namun untuk itu jangan lupa dikumpul channelnya Ismail Dadang atau Dadang Ismail dan di saat pengetesan power itu ada di channelnya Dadang Ismail jadi sahabat bisa masuk ke channelnya Dadang Ismail untuk melihat cara bagaimana pengetesan dan hasil kekuatan power oke sekarang kita lanjut ke videonya karena sangat ribut ada ayam oke disini sudah ada sebuah power yang sedang saya rakit jadi ini masih kosong tidak ada apa-apanya hanya sudah saya pasangi kabel jadi disini untuk sebuah power ini bisa sahabat perhatikan di bagian depan menggunakan box CA20 ini power dari sahabat kita yang minta coba minta dirakitkan bagaimana hasil dari karya saya jadi disini saya sudah juga membuatkan protektor spekar untuk spekar atau pengaman spekar disini dan ini kabel-kabelnya semua sudah saya pasang jadi seperti ini kalau kita lihat di bagian belakang ini kabel semua sudah pasang atau sudah saya pasang disini sudah sampai perhatikan jadi cara pemasangan ini sama dengan protek-protek yang lain dan di bagian belakang juga sama cara pemasangan seperti power-power pada umumnya karena disini untuk di bagian protek ini sudah saya lengkapi dengan penguat input dan kabel semuanya jadi disini kita pasang satu persatu untuk di bagian kabel jadi yang ingin saya pasang yang pertama kali yalah kabel yang terhubung di bagian soket belakang spekar oke kita sekarang lanjut ke pemasangan dulu oke pemasangan kabel yang menuju dari protek ke spekar sudah saya pasang jadi ada dua kabel yaitu kabel R dan L untuk pemasangan yang selanjutnya yaitu kabel di bagian input atau output di bagian power input di bagian protek yang menuju dari protek ke mesin power-nya nah seperti ini kalau memang sudah sahabat pasang jadi tinggal sahabat ukur kabelnya dari dan menuju ke transistor final-nya jadi seperti ini sudah dipasang dari protek ke spekar seperti ini sudah semua kalau memang sudah semua tahapan berikutnya yaitu di bagian jalur kipas jadi kipas ini sahabat kita menyimpan di bagian posisi depan jadi hanya ada kabelnya aja seperti ini karena posisi kipas di bagian depan ini saya sempat perhatikan jadi saya ambil kabel dari kipas menuju ke bagian protek karena untuk regulator kipas itu saya satukan di bagian regulator di bagian protek jadi supaya tidak terlalu banyak menggunakan regulator hasilnya menyebabkan beban di bagian trapo bisa terlalu berat kalau memang banyak menggunakan regulator cukup menggunakan atau menumpang di bagian regulator protek spekar nah seperti ini tinggal dipasang di bagian min dan plus-nya jadi seperti ini nah seperti ini ini mau pasang di bagian suite gesernya antara mode brick dengan mode setrio jadi semua sudah saya pasang menggunakan kabel merah hitam jadi merah hitam ini bukan berarti sembarangan harus pilih isi di dalamnya lebih besar dan ini dipasang di bagian input atau outputnya kita pasang di bagian outputnya dulu nanti setelah output baru di bagian inputnya oke kita naik pemasangan selamat menikmati selamat menikmati jadi untuk pemasangan kalau memang ada input tentu ada output jadi disini tentunya dipasang ada input ada output yang menuju dari dan ke suite jadi harus sahabat perhatikan di suite itu ada permono-nya 3 kaki ujung, tengah dan lain sebagainya itu harus disesuaikan sebagai mana pemahaman cara pemasangannya itu tergantung lagi dari sahabat bagaimana cara pemahamannya tergantung dari versinya masing-masing mau dipungsikan boleh atau tidak dipungsikan tidak apa-apa tergantung dari sahabatnya dan ini kabel gerund yang sudah saya pasang seperti ini jadi gerund tetap menuju ke gerund di bagian penguat input ataupun di bagian protect baik itu sama dan setelah dipasang untuk di bagian kabel satu per satu jadi kita pasang seperti ini untuk di bagian papan PCB-nya yang sudah dipersiapkan maupun di bagian piecer atau lubang yang sudah saya bor sebelumnya jadi seperti ini caranya hasilnya lalu setelah ini tinggal pemasangan satu per satu yaitu di bagian PSU PSU-nya seperti ini ada substat-nya ada regulator untuk di bagian penguat input seperti ini di bagian bawah ada beberapa kabel yang sudah saya pasang tinggal kita gabungkan sesuai dengan porsinya masing-masing kalau memang min tetap min dan plus tetap plus jadi seperti ini jadi tinggal kita cari posisi jadi yang pertama saya pasang disini ialah tegangan listrik yang untuk menuju dari soket AC belakang menuju ke bagian substat khususnya substat tentu di bagian input mungkin sahabat-sahabat sudah paham juga bagaimana cara pemasangan di bagian substat ini jadi kita naik dulu jadi untuk pemasangan di bagian substat substat ini juga ada aturan tertentu yang harus kita ikuti sesuai dengan skema jadi kalau kita ketukar memasang antara input dan output bisa menyebabkan protek spekar ini tidak bekerja pada semestinya bisa menyebabkan di saat kita on-kan NCB kita bisa jatuh nah seperti ini bisa sehat perhatikan ini jadi disini ada dua kabel yang menuju ke depan yaitu saklar atau output jadi seperti ini sudah disiapkan jadi sedikit keterangan untuk elko yang digunakan 10.000 UF 80V mereknya Rubicon jadi seperti itu untuk keterangan di bagian elko nya jadi kita tinggal dipersiapkan lagi atau dirapikan untuk menuju ke bagian saklar depan jadi semua itu harus dipersiapkan dengan semaksimal mungkin sebelum kita merapikan atau finishing akhir tapi harus dipersiapkan juga jangan sudah dipasang nanti dilepas lagi lalu sedikit repot untuk cara kerja jadi bongkar pasang dan bongkar pasang jadi seperti itu versinya oke disini saya memasang terapo disini ada terapo 40 ampere yaitu merek bombardier pulkan jadi cukup mantap juga untuk di bagian terapo ini jadi disini saya mencari posisi sebelum saya lubangi jadi buat sahabat-sahabat cari posisi dulu sebelum dilobangi untuk di bagian penahan atau penguat di bagian terapo ini jadi kabel-kabelnya saya posisikan di bagian ke bawah khususnya menuju ke maksudnya menuju di bagian bawah bukan ke atas biasa sahabat-sahabat kita ke atas tapi kali ini saya menuju ke bawah jadi dipaskan seperti ini sebelum kita lubang nah sekarang kalau memang sudah dapat tinggal kita bor dulu ini kita gunakan bor kecil dulu nanti setelah bor kecil baru kita bor besar oke sekarang kita naik untuk pengeboran oke sudah saya bor seperti ini lubangnya sesuai dengan skrup atau baut yang sudah disediakan nah disini ingin berbagi pengalaman disini ada lapis jadi saya menggunakan yang lebar ini maksudnya saya simpan ke atas yang kecil simpan ke bawah kenapa harus saya simpan di bagian kecil ke bawah tidak yang besar di bagian bawah tujuannya biar ada sekulasi udara untuk di bagian terapo donat nah seperti ini disasal saya lepaskan jadi ada sekulasi udara di bagian pinggirannya seperti ini supaya tidak mudah cepat panas untuk di bagian terapo sekarang selalu memang yang besar jadi seperti ini saya simpan di atas karena di atas ini tidak terlalu pengap jadi saya simpan di atas untuk di bagian penahan yang lebar itu jadi terapo pulkan ini gulungannya cukup lumayan bagus bukan berarti pokoknya lumayan bagus untuk di bagian gulungannya maka banyak sekali menyebabkan setengah umur di bagian terapo ini sering menyebabkan terbakar di bagian posisi bawah karena kenapa terapo ini gulungannya atau lilitannya itu tidak terlalu rapat di bagian lilitannya jadi disitu kadang-kadang ada menimbulkan lembab atau bahasa Melayu itu ngembun jadi ada menyimpan air jadi hasil gulungan seperti ini lama-kelamaan bisa menyebabkan berjamur mungkin sahabat-sahabat yang tukang service power kemungkinan sering menemukan terapo donat ini terbakar di bagian pangkal di bagian kabelnya nah itulah disebabkan disitu ada tampungan air lama-kelamaan dia menyebabkan berjamur hasilnya bisa menimbulkan atau menyebabkan terbakar di bagian gulungan maka saya mengambil inisiatif itu karit yang kecil saya simpan di bawah supaya ada sekulasi di bagian lantai bok dengan teraponya supaya tidak mudah terbakar kalau memang mau dibuat seperti biasa yang lebar ke bawah itu tidak masalah sahaja cuman ini versinya saya jadi silahkan sahabat oke selesai jadi seperti ini hasil dari pemasangan trapo sudah selesai untuk pengerjaan yang berikut disini ada tiga kabel yaitu kabel CT kabel tegangan nah sekarang kita coba lepas nah seperti ini mungkin sahabat-sahabat sudah paham juga karena untuk kabel trapo seperti ini tegangannya sangat besar sekali jadi jadi disini kabel tegangan yang sudah ada jadi tinggal disamaratakan karena untuk pemasangan di bagian dioda kiprok jadi dioda kiprok itu saya pasang di bagian bawah atau di bagian lantai bok tujuannya kenapa supaya bisa menyerap panas nah sekarang coba kita pasang dulu untuk di bagian kabel yang menuju di bagian AC masing-masing di bagian dioda nah seperti ini diodanya saya pasang di bagian lantai ini supaya panasnya menyebar karena tidak perlu dipasang headsing lagi tujuannya seperti itu aja kalau kita pasang ke atas kalau memang power ini sahabat pakai untuk SPK 18 dengan karakter suara sub otomatis dioda kiprok walaupun 35 ampere itu tetap panas jadi pasti panas cuman kita kadang-kadang tidak fokus ke diodanya yang panas kita sering fokus ke bagian transistor dan headsing itu aja yang sering kita fokuskan jadi untuk dioda juga panas cuman tidak sepanas seperti transistor jadi seperti itu oke selesai seperti ini hasilnya jadi pemasangan untuk di bagian kabel AC khususnya jadi sekarang tinggal pemasangan kabel di bagian CT yang menuju tentu di bagian CT khususnya di bagian PCB jadi seperti ini saya tidak memasang atau memotong jadi saya sisakan tinggal saya takukan tengah-tengah di bagian kabel CT ini tujuannya kenapa supaya sisa kalau kita potongkan otomatis pendek jadi seperti ini saya sodar dulu oke CT sudah selesai dipasang dan untuk body ini kabel bisa dipakai untuk pasang ke body dan disini untuk menghubungkan dari dioda ke elko disini saya sudah membuatkan kabelnya juga untuk menghubung jadi disini tegangan min dan plus di bagian dioda ini tinggal disesuaikan di bagian PCB juga min plus seperti yang tertera di bagian papan PCB atau sesuai dengan arah posisi elko jadi jangan sampai ketukar kalau memang ketukar bisa menyebabkan elko salah satu ada yang pas jadi disini saya dapat perhatikan ini ada tanda garis yaitu posisinya kabel untuk min disini saya dapat perhatikan ada yang garis ada yang tidak kalau yang garis ada garis itu maksudnya min yang tidak seperti ini ialah plus jadi seperti itu cara pemasangannya jadi pemasangan sudah selesai seperti ini untuk dioda yang terhubung ke bagian elko jadi ini CT nya jadi disini untuk kabel grun khusus di bagian spekar belakang soket spekar maksudnya tinggal kita solderkan ke bagian kabel jalur warna kuning ini untuk menuju ke bagian CT terserah mengambil di bagian mana yang penting satu jalur dengan CT tergantung dari sahabat lagi sekarang kita solder dulu untuk di bagian kabel yang menuju soket grun belakang jadi untuk pemasangan kabel ini bebas yang penting satu jalur seperti ini pastikan satu jalur terhubung di bagian CT yang dari terapo jadi seperti itu jadi disini supaya untuk tegangan CT itu murni atau full seperti ini saya pasang satu jalur maupun di titik mana yang penting satu jalur buat sahabat-sahabat pastikan satu jalur tidak menuju ke min atau ke plus pastikan di bagian titik atau jalur CT jadi untuk di bagian jalur jalur ini tipis jadi saya mengambil inisiatif supaya tidak tekor di bagian ampere jadi sisa kabel tadi tinggal saya tambahkan atau saya tunjukkan ke bagian kabel ground yang menuju ke bagian soket belakang seperti ini supaya ampere nya murni tidak berpatu karena seperti ini jadi sudah saya pasang supaya ampere nya murni untuk menuju ke bagian ground spekar karena ground spekar ini sangat penting juga kalau kita cuma memasang atau mengharapkan jalur di bagian PCB itu ampere kadang-kadang tidak besar sementara di bagian tegangan min plus itu masing-masing ada kabel R ada kabel L tapi di bagian CT itu hanya satu nah ini kabel ground untuk di bagian body sudah saya buatkan pengganti kabel warna kuning jadi semuanya sudah dipasang seperti ini ini kabel ground kabel masing-masing semua sudah saya persiapkan seperti ini kalau memang sudah benar-benar siap coba kita posisikan sambil sedikit demi merapikan posisi-posisi kabel sesuai dengan arah yang dituju mau arah ke depan atau di bagian arah ke belakang khusus di bagian kabelnya jadi seperti ini jadi disini sangat banyak sekali kabel yang menuju arah masing-masing jadi ini kabel yaitu untuk tegangan di bagian protect nah yang langsung di bagian extra trapo jadi untuk protect ini boleh sahabat menggunakan poltase 18 pol atau 15 pol dari trapo tidak masalah tidak mutlak harus 12 pol jadi saya coba memasang disini hanya ada 18 pol dan CT jadi saya pasang langsung tidak masalah ini versinya saya kalau memang sahabat takut dan lain sebagainya silahkan menambahkan dengan trapo satu lagi khusus untuk protect dan kipas itu tergantung dari sahabat kan kebanyakan sahabat sahabat itu menambahkan satu trapo untuk di bagian kipas dan lain sebagainya tapi kalau versinya saya saya tidak mau menambahkan satu trapo lagi saya cukup mengambil dari extra selesai seperti ini pemasangan untuk di bagian panel belakang khususnya di bagian penguat dan lain sebagainya jadi seperti ini oke jadi sahabat tinggal mengikuti versi masing-masing jadi ini tidak perlu atau tidak mutlak harus mengikut seperti saya kalau memang khawatir kipasnya jebol proteknya jebol itu silahkan memasang trapo satu boleh maksudnya satu ampere boleh dua ampere boleh khusus untuk spekel oke jadi seperti ini hasilnya semuanya sudah terpasang kabel-kabel sudah dipersiapkan tinggal pemasangan satu persatu untuk instalasi yang menuju dari soft start menuju ke trapo jadi disini kebetulan trapo ini ada kabelnya sudah bekas pasangan juga jadi tinggal dirapikan jadi ada sedikit melakukan sambungan satu persatu untuk di bagian kabel dan untuk di bagian depan ini di bagian depan saya menggunakan skuntan cap jadi kita naik dulu untuk memasang di bagian skuntan cap supaya pengerjaannya mudah karena ini sangat ribet sekali untuk di bagian depan karena posisinya harus hati-hati juga ya buat sahabat-sahabat setelah pemasangan kabel ini karena cukup lelah juga terlalu banyak bekerja sambil bicara itu sangat repot sekali hasilnya menyebabkan posisi tenggorokan haus oke sekarang ini kabel sudah saya persiapkan semua jadi sekarang saya mengopi dulu oke lanjut uh pokoknya mantap oke jadi seperti ini jadi untuk kabel harus kita lewatkan dari lubang sekelah on-off nya jadi disini menggunakan sekuntan cap jadi tinggal kita tancapkan seperti ini jadi hasilnya sangat pas sekali sewaktu-waktu ada masalah di bagian saklar tinggal kita cabut dan kita ganti dengan yang baru jadi seperti ini sangat mudah sekali versinya Ismail dadang oke kita kembali ke bagian power nya oke jadi disini semua sudah selesai saya pasang jadi disini saya ingin menjelaskan lagi buat sahabat-sahabat kita lihat di bagian dalam protek jadi jalur kipas ini saya ambil di bagian regulator ini elko yaitu elko protek jadi saya ambil untuk kipas langsung ke bagian regulator atau power supply di bagian protek jadi satu power supply antara protek dengan kipas tidak masalah mau menggunakan 12 pol mau menggunakan 15 pol atau 18 pol itu tidak masalah dan disini ada toleransi kabel seperti ini jadi supaya mudah membalikkan power supply ini kalau memang ada masalah atau ingin memasang kabel-kabel yang lain jadi kalau terlalu press itu saya rasa sangat susah sekali kalau memang tidak ada dalam masalah jadi tinggal kita rapikan untuk kabelnya memasukkan di bagian bawah PCB jadi seperti inilah versinya saya atau versinya Ismail Dadang untuk di bagian mengerjakan sebuah power jadi seperti tadi ini sudah selesai semua trapo sudah semua sudah jadi ini di bagian depan lampu display atau lampu protek lampu sinyal dan lampu ada disini semua walaupun kurang satu ini jadi tidak masalah kebetulan disini ada kabel putus satu untuk di bagian lampu klip jadi ini nanti tinggal kita pasangi lagi untuk di bagian kabel kita solder oke sekarang kita pasang dulu kabelnya oke sudah saya ganti kabelnya karena tadi mudah sekali putus jadi saya ganti dengan kabel merah hitam jadi seperti ini hasilnya jadi disini sekarang coba kita hidupkan nah lampu klip itu nyala sebentar lalu mati lagi jadi seperti inilah hasil dari perakitan sebuah power maupun di bagian belakang bagian trapo dan lain sebagainya itu jadi ini versinya ismail dadang jadi versi sahabat kan mungkin beda lagi jadi tidak mungkin sama antara versi saya dengan versi sahabat oke kita ngopi dulu